Intro Halo Soba GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Termasuk 2J tempur ganas, korsel, curigai Indonesia akan umumkan sederet alutsista canggih yang dibeli pada tahun 2024 nanti Indonesia memang sedang melakukan modernisasi alutsista demi memenuhi kebutuhan pertahanan hingga 2024 Menurut Nikkei ASEAN Review, Indonesia memiliki rencana jangka penengah minimum essential force 2024 Rencana ini memungkinkan Indonesia untuk membeli sederet alutsista Untuk memenuhi kebutuhan peremajaan persenjataannya Menurut laporan yang bocor, diwartakan South China Morning Post Indonesia akan menghabiskan 125 miliar dolar Amerika Serikat selama 5 tahun Periode tersebut adalah dari tahun 2020 hingga 2024 nanti Namun ada sejumlah kendala dibalik modernisasi militer yang dilakukan oleh Indonesia Salah satunya adalah kerjasama pertahanan dengan korsel terkait proyek KF-21 Burama yang dianggap macet Hal ini diungkap oleh media korsel yna.co.kr Yang menyebut Indonesia masih menunggak pembayaran dengan korsel terkait proyek tersebut Namun korsel mencurigai Indonesia mungkin akan melengkapi dirinya Dengan alutsista modern mulai tahun 2024 Termasuk disebutkan ada 2 jet tempur canggih Rafale dan F-15EX Pesawat tempur F-15EX Pesawat tempur F-15EX merupakan model tercanggih diantara pesawat tempur seri Boeing F-15 Amerika Yang dapat membawa lebih banyak senjata dibanding pesawat tempur lain di kelasnya Dan juga dapat meluncurkan rudal supersonik dengan panjang 6,1 meter Jet tempur Rafale diproduksi oleh Dassault Perancis Dan dikabarkan akan dibeli sejak Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menjabat Mekan lalu pejabat Dassault Perancis dikabarkan berkunjung ke Jakarta Untuk membahas kontrak pembelian Rafale Menurut data yang diterbitkan oleh militer Indonesia Berencana untuk membeli 24 pesawat tempur F-15EX Dan 42 pesawat tempur Rafale Namun Korsel menyayangkan Indonesia tidak menopati janji terkait jet tempur Dan kapal selam dalam kerjasama pertahanan dengan Korea Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!